Hola, salam just talk Gue kembali lagi dengan bahas Jelas preview Chelsea Liverpool Tapi juga AC Milan dan Inter Milan Yang masih bersaing untuk menjadi juara Di EPL ada Spurs dan Arsenal Yang meraih UCL Karena selisihnya hanya 1 point Kita mulai dengan Chelsea Liverpool dulu Liverpool, Chelsea sudah bertemu di piala Kebuk Liverpool menang itu penuh dengan drama Penuh dengan drama Dan kalau gue bilang Apa namanya Di saat itu Chelsea performanya lagi bagus Oke Nah kita lihat sekarang Performanya itu menurut dari 6 pertandingan terakhir 2 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali seri Praktis hanya 2 kali kemenangan Kemarin menang lawan Leeds pun juga Kena kartu menit 24 Sudah kartu merah Nah Ini kan membuat gue Apa namanya Performa Team itu penting Kalau kita mau menilai Apa namanya match yang akan datang Karena lo gak bisa bandingin Ya 2-3 tahun terakhir Udah Kita gak tau pada saat itu Timnya lagi bagus atau enggak Atau mungkin pemainnya sudah berbeda Jadi banyak hal yang Yang sudah berbeda dibanding tahun lalu 2 tahun lalu 3 tahun lalu Kita lihat sekarang aja Gak usah jauh-jauh 6 match terakhir aja Nah disitu Chelsea Kalau gue bilang Gak terlalu bagus Tidak terlalu stabil Padahal pemainnya gak ada yang bener-bener lama Cedera ya Sekarang Kovacic gak main Kan ada Kalau Kante cedera Loftuscik yang biasanya dimainkan Cuman ya Chelsea ini kan Bukan Chelsea Tuchel Tuchel ini sangat percaya Dengan 3-4-3 nya Walaupun Menurun sekali Mulai di bulan Desember Dari permainan ya Bukan dari hasil Hasil kadang menang Tapi permainannya jelek Sehingga mereka sudah gak bisa Mengikuti Liverpool dan City Jaraknya jauh 10-15 plus-plus Kalau gak salah Jaraknya jauh-jauh banget Seharusnya Chelsea ini kan Bisa mengikuti Atau melawan Liverpool dan City Agar mereka punya peluang Untuk jadi juara Tapi Disamping itu Mereka juga berada 4 poin di atas Arsenal 5 poin di atas Jadi lebih dekat ke bawah Daripada ke atas Nah dengan squad Yang dimiliki oleh Chelsea Gue bilang ini Mereka gagal musim ini Karena squadnya bagus A nya murni Karena si Tuchel Tuchel ini bukan miskin taktik Dia bisa melakukan Banyak taktik dan berjalan Meraih kemenangan Dengan beberapa taktik berbeda Cuman Kepala batunya itu Bahwa pemain ini lagi gak 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 perform Performanya gak bagus Dengan 3-4-3 Nah ketemu Liverpool Liverpool performanya bagus Main jelek Sering menang Cuman yang jadi masalah Dengan Liverpool Jadwalnya itu terlalu padat Apa yang mereka harai itu Luar biasa 4 kali Bersaing di 4 trofi Satu sudah dapat Masih final FA Ntar malam Dan final Apa namanya Champions League Nah di Liga Ketinggalan 3 poin Kemungkinan besar Ini gak akan dilepas lagi Oleh City Jadi masih ada peluang Untuk 2 trofi lagi Nah sementara Squadnya Liverpool Kalau gue bilang Depannya itu aman Depan aman Mane salah Dias Penggantinya masih ada Jota Firmino Oke Dan kalau itu gak ada Masih ada Origi Minimano Minimano itu nomor 7 Jadi gak dihitung Itu praktis aman lah Nah cuman Tengahnya yang jadi masalah Fabinho Kemungkinan besar Bukan kemungkinan besar Pasti gak main Tapi kemungkinan bisa main Di final Champions League Nah Fabinho gak ada Masih bisa digantikan Milner atau Henderson Nah di depannya Thiago Keita Keita so-so lah Gak main terlalu bagus Gak jelek juga Tapi yang penting adalah Thiago Kita juga lihat Berapa Bukan match terakhir Waktu seri Itu Thiago Si TAA Mainnya jelek banget Bahkan kemarin Lawan Estonville TAA juga jelek Nyaris Lebih dari setengah Crossing-crossingnya Itu gak sampai Justru itu Salah satu Kekuatan TAA Yang jadi masalah juga Dalam sistem Liverpool ini Wingbacknya ini Harus Bagus Mainnya Kalau wingbacknya Menurun Si Mikas itu gak Ganti Robertson Dan TAA Gak ada pegantinya Lu mau siapa Joe Gomez Ya sure Atau Williams ya Kalau gak salah Nico Williams Atau siapa itu Gak Gak Masih gak level lah Nah selama Wingbacknya Berjalan bagus Liverpool Akan lebih berbahaya Daripada Chelsea Nah tapi Itu yang jadi pertanyaan Form of the players Apakah mereka termotivasi Untuk FA ini Atau kepalanya Sudah di Champions League Nah sebagai Pelatih itu Sulit ya Untuk memotivasi Pasti klub melakukan Segelanya Untuk memenangkan Trophy ini Karena trophy ini Di Inggris itu Cukup bergensi FA itu bergensi banget Beda dengan Carabao Cup Itu agak Kurang lah Tapi FA itu Sangat bergensi Jadi kedua tim ini Pengen menang FA Apalagi Chelsea Gak memenangkan Apa-apa This is the only trophy Yang bisa didapatkan Oleh Chelsea Gak ada yang cedera Gak ada apa Kalau semua berjalan Lancar Gue sih sedikit Unggulkan Liverpool Tapi kembali lagi Ini sebuah final Itu gak akan Walkover Akan Liverpool harus berjuang Begitupun Chelsea Jangan kaget Kalau sampai extra time Tapi feeling gue sih Harusnya enggak Ya gue sedikit Unggulkan Liverpool Bukan karena gue Fans Liverpool Karena gue lihat Sistemnya klub Ini sudah berjalan Penggantinya Terutama depan Bagus Karena belakang sih Gak ada masalah Dengan Konate Van Dijk TAA Robertson Kalau menyerangnya Tidak terlalu bagus Minimal defense-nya bagus Dan kalau Tuchel mau pasang Lukaku Akan di cover Sama Konate Atau Van Dijk Gue rasa Gak begitu banyak masalah Sementara Chelsea Ya Kalau semua pemain Kalau gue bilang Gue tidak akan turunkan Lukaku Mending Havertz Karena Havertz Lebih mobile Untuk menghindari Cover main-to-main-nya Si Van Dijk Sama Konate Mending Havertz Dengan Dengan Siapa namanya Mason Mount Dan Werner Dari kiri Tapi At least peluangnya Lebih bagus lah Tapi gue bilang Secara overall Dengan begitu banyak faktor Gue sedikit Unggulkan Liverpool Untuk Menang Dan Ntar malam Gue akan live Commentary Di R66 Bersama Elmi Yahya Ada dua fans Liverpool Agung itu pengurus CISJ Dan juga El Rumi Anak putra Keduanya Ahmad Dhani Sebagai fans Chelsea Akan hadir Dan dari Pihak Liverpool Bangpen Gamer Youtuber Sama Henshat Henshat Itu Apa ya Akademisi Cendikawan Ekonom Fans berat Liverpool Disitu kita Ntar malam Gue gak bahas Ekonomi Tapi gue bahas Sepak bola Sama mereka berdua Berempat Jadi kita akan Tapi berenam Dan kita lihat lagi Siapa yang Akan Apa namanya Akan Hadir Gue kurang satu nama Agus Katanya berdua Anyway Akan cukup rame Kita akan On air jam 10.15 Jadi stand by 10.45 Kick off nya Kita bincang Bincang dulu Semoga kalian nonton Di akun Youtube nya R66 Oke Kita ke Liga Liga itu Arsenal Akan ketemu Newcastle Dan Spurs Spurs akan ketemu Burnley Di hari minggu Untuk tempat Champions League Spurs ketemu Burnley Gue gak yakin Burnley akan Bermain terbuka Tapi Ya tekanan juga Ada di Spurs Untuk harus menang Karena masih Tertinggal Satu poin Sementara Arsenal Kehilangan Gabriel Holding Jadi gue gak tau Siapa yang Ditaruh di belakang Kebukiran besar Ben White Kembali Kalau gue sih Gue turunkan Granit Saka Sebagai Centerback Pasang Tavares Bukan Cedric 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 Out Tom Yasu Di kanan Di depan Main Satu DM Yaitu Si El Nenny Sehingga Smetro Sama Odegaard Bisa main Sebagai Attacking Karena Newcastle Itu Nothing to lose Mereka akan main Terbuka Mereka mencoba Menang That's why Gue bilang Jangan main Dengan Lokongga Dan El Nenny Tapi hanya El Nenny Plus Smetro Dan Odegaard Kalau gue bilang Harusnya Bisa menang Tapi ya IPL ini Kita bicara Dua tim Yang Tidak konsisten Yang banyak Kekurangan Jadi Kalau mereka punya Mental Harusnya Kedua tim menang Spurs maupun Arsenal Mental ini Yang di Uji Sekarang Sama juga Dengan Seri A Seru banget Milan Ketemu Atalanta Sementara Inter Inter Ketemu Kaliari Oke Nah Itu di hari Minggu Kalau gak salah Tahun lalu Milan itu Masih kalah 0-3 Lawan Atalanta Kalau gue Gak salah Lihat Ya Kalah 0-3 Lawan Atalanta Sementara Inter Inter Ketemu Kaliari Kaliari Harus Fight Se-fight Fightnya Kaliari Di bottom Untuk Mencegah Untuk tidak Terdegradasi Harusnya Inter menang Kalau lo gak bisa Menang Menang Lawan Kaliari Ya Kasih Trophy Kado Ke Milan Ya Tahun 2021 Januari 2021 Itu Milan 0-3 Lawan Atalanta 2020 Milan Di Kandang Di Kandang Lawan Atalanta Tapi Milan itu Menangnya Away Di Atalanta 0-2 Sama 2-3 Sementara Di Kandang Sekali seri Sekali kalah Nah Atalanta ini kan Gak boleh diremehkan Kalau gue bilang Mereka juga Masih fight Untuk Untuk Tempat Di Apa namanya Di UL lah Nah Sekarang mereka Berada di Rank 8 Dengan Tiga Poinnya sama Sama Roma Amafio Kalau mereka Menang Roma Amafio Kehilangan Poin Mereka Bisa berada Di rank 6 Untuk Tempat Di UL Jadi Mereka Pun akan Fight Seperti Milan Yang Unggul Dengan 2 Poin Nah Ini Akan Menjadi Match Pasti Gue Tonton Kita Lihat Lagi Ntar Gimana Sementara Ya Menjelang Menjelang Match Tinggal 2 Match Milan Harus Menunjukkan They are So Close Unggul 2 Poin Mereka Harus Menunjukkan Bahkan Sekali Seru Pun Masih Bisa Sekali Seri Terus Sekali Menang Mereka Yang Juara Karena Mereka Menang Head to Head Jadi Apa Namanya Kita Lihat Seperti Apa Kedua Tim Siapa Yang Punya Mental Untuk Jadi Juara Sementara Sementara Itu Dulu Besok Gue Bikin Review Thanks For Watching